Al-Fatihah 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 Kata Khalifah juga memiliki kesan membangun, memakmurkan, menghadirkan manfaat-manfaat dalam berkehidupan sehingga lahir pola hidup yang menenteramkan, mendamaikan, dan berkemajuan. Untuk itulah waktu yang diberikan pada manusia untuk berkreasi, membangun, menyukseskan, dan memakmurkan kehidupan di bumi ini sebagai Khalifah diberi dama dengan Omur dari turunan kata Amara Ya'mur yang berarti segala yang melahirkan manfaat, segala yang menghadirkan kesuksesan, ketentraman, kebahagiaan, dan tentunya kesejahteraan dalam berkehidupan. Ketika kita secara personal ditanya, berapa umur Anda seakan memberikan kesan kepada kita bahwa dari sekian lama kita berkehidupan itu, berapa manfaat yang bisa kita tampilkan dalam berkehidupan? Mata ini berapa dah digunakan untuk memandang yang bermanfaat? Lisan ini berapa yang telah digunakan untuk bertutur yang bermanfaat? Karena itulah sering kita dapati ayat dalam Al-Quran atau bentangan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman berkehidupan bahkan secara personal untuk melahirkan manfaat. Lisan yang bermanfaat, pandangan yang bermanfaat, pendengaran yang bermanfaat. Bila secara personal sudah melahirkan manfaat, maka itu bisa dibawa dalam kehidupan yang lebih luas. Pada kehidupan komunal di keluarga ataupun sosial, interaksi berkehidupan dengan lebih tinggi lagi. Demikian kesan kedua yang terbaca dari makna khalifah. Selain kita akan saling menggantikan dan demikian satu generasi akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya, juga kita dituntut dalam mengisi misi sebagai khalifah itu untuk melahirkan segala kebermanfaatan, segala yang menghadirkan kemakmuran, kesuksesan, ketentraman di setiap tempat dan tapak yang dipijak di muka bumi. Dalam keberlangsungan hidup manusia, generasi antar-generasi yang saling menggantikan itu, Allah SWT kemudian menyifati cara berkehidupan manusia ini dengan satu sifat yang sangat indah, berkomunitas, bersukung, beragam bangsa, bahkan negara. Allah SWT berfirman di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Duhai seluruh manusia tanpa kecuali. Kami ciptakan kalian dengan dua ragam jenis utama, lelaki dan perempuan. Dan kami tetapkan pola berkehidupan kalian itu berbangsa-bangsa, berkomunitas, bersuku-suku. Yang dengan itu diharapkan kalian mampu bekerjasama, membangun harmoni, dan menyukseskan misi khalifah di muka bumi di setiap tempat yang kalian pijak itu. Sungguh diantara kalian yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah yang mampu menampilkan nilai-nilai ketakuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebaikan yang paripurna dalam membangun harmoni untuk menegakkan misi sebagai khalifah di muka bumi yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, kesan yang terbangun di ayat ini begitu menarik seakan Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia tidak akan mampu bertugas sebagai khalifah memamurkan, menghadirkan manfaat, kesuksesan, ketentraman, kedamaian di muka bumi ini sendirian. Dia butuh kehidupan sosial, dia butuh interaksi sosial, dia butuh komunitas, dia butuh tempat untuk bernaung dengan beragam hal yang mendukung serta menyinergikan fungsi kehidupannya. Untuk itulah ditemukan isyarat yang sangat indah. Kehidupan ini boleh jadi akan melahirkan beragam suku, beragam komunitas dengan tata kelola yang diserahkan kepada manusia dengan konsepsi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dengan itu dapat membangun harmoni dalam berkehidupan. Untuk itulah kita temukan Alhamdulillah dalam kehidupan kita beragam bangsa, beragam negara, beragam suku dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur terjadilah, terciptalah dan terlahirlah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai itu. Tentu dengan proses yang begitu panjang tapi hikmahnya menghadirkan sebuah tafsir yang nyata bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada sistem berkehidupan yang berkomunitas dari mulai RT, RW, dari kecamatan sampai kabupaten, provinsi sampai level nasional. Kehidupan berbangsa, bernegara pun demikian Alhamdulillah kita dapati kehidupan yang beraneka ragam suku dari suku-suku di provinsi A, provinsi B, di kedalaman A, kedalaman C yang semua bahkan kita ranjut dalam satu semboyan bineka tunggal ika berbeda-beda namun menuju pada satu tujuan yang sama, pada satu harapan yang serupa. Itulah yang dimaksudkan di ayat tadi membangun harmoni, membangun kesejahteraan, kedamaian, ketentraman yang dengan semua hal yang dirasakan tadi dapat melahirkan kemakmuran yang didambakkan, dapat melahirkan kesejahteraan yang diharapkan. Dalam rangka menyukseskan kemakmuran, misi-bisi mulia tadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial. Maka ada isyarat kembali di Quran surah ketiga Ali Emran di ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kesan yang sangat indah, merujuk pada peran satu komunitas tertentu dalam kehidupan komunal yang dengan itu dapat mempercepat hadirnya atau lahirnya tujuan berkehidupan bermasyarakat, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan. Allah berfirman Dan hendaklah ada, hendaklah didirikan dari sekian manusia yang berkehidupan sosial itu, sekian manusia yang berkomunitas itu, Satu kelompok, satu komunitas bermasyarakat, kalau kita tarik ke dalam sistem bernegara kita, kita katakan satu ormas, organisasi kemasyarakatan. Dan hendaklah ada diantara sistem berkehidupan itu, yang berkomunal, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, satu gerakan organisasi, satu ormas, organisasi masyarakat, Dan memiliki prinsip batasan-batasan menjaga dari segala yang menyimpang, segala yang kontraproduktif, segala yang melahirkan dampak negatif. Dengan itu semua, wa'ulah ika humul muflihun Boleh jadi, mereka akan lebih cepat sampai kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang diharapkan. Hadirin sekalian, dalam ayat ini ada kesan yang dibangun, bahkan memberikan setuah penekanan kepada kita Untuk mempercepat kehidupan berbangsa, bernegara, yang sejahtera, yang makmur, maka mesti ada peran-peran setiap anak bangsa juga Yang boleh jadi tidak berdiri sendiri, bukan hanya sebagai peran personal Yang memberikan kesan bahwa ini bangsa, negara, amanah bagi setiap kita Yang setiap kita dituntut untuk berkontribusi memakmurkannya, berkontribusi, menyukseskan, menyedahterakan bangsa yang diamanahkan oleh Allah SWT di tempat kita berpijak Dan untuk mempercepat itu semua, Allah memberikan dorongan supaya kita dapat bergerak, berkelompok, berkomunitas, berorganisasi Yang dengan itu saling mendukung, saling menguatkan kepada visi yang sama Alhamdulillah, dari sini dibentuk dan bahkan dilindungi, didaungi oleh pemerintah Republik Indonesia Lahirnya ormas-ormas Islam, dan diantara ormas itu, Alhamdulillah muncul pula wahda Islamia Bagaimana satu ormas bisa memberikan peran yang baik, mendorong tercapainya kemakmuran, kesejahteraan, kebermanfaatan di satu bangsa yang berkemajuan Maka Allah memberikan tiga pesan utama Yang pertama, ia harus memberikan satu ciri khas, yaitu karakter moral Dorongan-dorongan kebaikan yang bersumber dari sifat-sifat mulia Maka seluruh keluarga besar, anggota yang terhubung pada ormas ini, persyarikatan ini Mesti ditempa, mesti memberikan contoh dan memiliki karakter-karakter kebaikan dalam jiwanya Ada karakter moral, yang kedua, ada karakter kerja Khair, itu lebih menunjuk kepada karakter moral, sifat-sifat yang bersemayam di dalam jiwa Yang memberikan satu gelombang-gelombang pancaran-pancaran kebaikan yang melahirkan perilaku Karakter kerja, yaitu disebut dengan ma'ruf Karena itulah keseimbangan antara karakter moral dengan karakter ma'ruf Itu akan mendorong pada terciptanya satu karya yang mulia Karya yang bermanfaat dan lebih mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan Karakter moral seperti jujur, rendah hati, kesabaran Karakter kerja seperti kerja keras, sungguh-sungguh, interaksi yang mulia Jika kita padukan, maka ini akan menghasilkan satu nilai yang sangat besar Kadang kita dapati orang yang jujur tapi pemalas, tidak sanggup bekerja keras Ada orang yang rendah hati tapi kurang semangat dalam bekerja Kurang disiplin dalam menunaikan tugas Bila kita padukan keduanya ini, maka akan melahirkan satu karakter yang sangat luar biasa Ada orang yang tawadu, rendah hati, saat yang bersamaan, dia juga pekerja keras Bila dibawa ke dalam segben apapun, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Maka ini akan mempercepat tahilnya kemakmuran, kesejahteraan, dan berkemajuan Kita akan dapati, misal, birokrat yang pekerja keras juga jujur Dengan kejujuran karakter moral ini, maka akan mereduksi semua nilai-nilai yang negatif Yang tidak bermanfaat, yang huna adil bungkar Secara otomatis tidak akan terjadi segala bentuk kepungkaran Korupsi akan dikikis karena sudah ada karakter moral yang mengikat Sogok menyogok Perbuatan hoax, mencemarkan nama baik orang lain Membuat satu berita yang palsu, menyebarkan satu informasi yang tidak sehat Maka segala situasi yang kontraproduktif ini dengan sendirinya akan terkikis Dengan lahirnya karakter moral, khair, dan yang terjemahkan dengan karakter kinerja, ma'ruf Maka kita akan menghasilkan para pejabat yang berkedudukan Para birokrat, para diplomat, para teknokrat Bahkan juga pengajar di kalangan ulama-nya, dosennya, dan seluruh lapisan masyarakat yang sangat luar biasa Pejabat yang jujur pekerja keras Diplomat yang hebat berdiplomasi dengan sungguh-sungguh Tapi juga saat yang bersamaan, dia rendah hati Demikian ulama-ulama yang khusyuh memberikan fatwa yang baik Contoh keteladanan yang mulia Kalau semua ini sudah terjalin dan diberikan contoh oleh organisasi masyarakat Yang menampilkan karakter moral dan karakter kinerja yang paripurna Khair dan ma'ruf Maka Segala aspek negatif, hal-hal kontraproduktif Yang mungkin lahir dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara Itu setidaknya akan kita kikis dengan sempurna Bila itu sudah dilakukan Maka Mereka itu Ditegaskan oleh Allah dengan bentuk tauqid Maka ditegaskan Maka dipastikan Mereka akan lebih cepat sampai pada tujuan yang membahagiakan dan menyukseskan Muflih berasal dari kata Akarnya adalah falah Falah Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mengandung makna Success and happiness Sukses dan bahagia Kita dilatih menghadirkan karakter moral dan karakter kinerja Sehingga terbebas dari keburukan bahkan dalam ibadah Solat fungsinya Tanha, Adil Fahsyah, Wal Mungkar Mencegah perbuatan keji dan mungkar Memunculkan karakter moral kehusuan Ketakwaan, kemuliaan, kejujuran, ketawaduan dan karakter kinerja Sungguh-sungguh, serius, berbagi, perhatian, toleran, saling menghormati Saat yang bersamaan Bukankah panggilan solat menggunakan kata falah Hayal al-salah Hayal al-falah Maka kita semua mesti menyadari Seluruh rapisan bangsa Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia Adalah amanah Sekali lagi Amanah Yang Allah berikan kepada kita Di tempat yang kita pijak Bagian dari bumi tempat berkehidupan Yang harus kita bangun Kita majukan Kita sukseskan Kita sejahterakan Kita hadirkan segala yang bermanfaat Dan berkemajuan Dan itu Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Dengan iman yang melekat pada jiwa kita Mari Kita dorong Segala aktivitas kita Bermanfaat untuk negeri Kita niatkan sebagai ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Peran itu bisa dimaksimalkan Dan dioptimalkan oleh wahda islamia Selamat menunaikan mu'tamar Semoga Allah meridai Merahmati Dan tentunya memberikan keberkahan Tidak hanya untuk wahda islamia Tapi untuk negeri kita Tercinta Indonesia Demikian Semoga Allah merahmati kita semua Mengentaskan segala hal-hal yang Tidak kita harapkan Memberikan rida Dan memberikan ampunan Kepada kita semua Dan semoga Indonesia Tampil menjadi Baldatun Tajibatun Warabbun Ghafur Negeri Yang diberkahi Negeri Yang disayangi Dan tentunya Mendapatkan ampunan Di si Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Wa bihamdika Nastaghfiruka Wa natubu ilaiki Allahumma la ilaha Illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alemin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa